Halo, jumpa lagi di Bob Merdeka channel oke ya, ini Bob Merdeka ya tadi, tadi adalah Darth Vader ya, gimmick aja gimmick biar kaget, kaget gak? gak ya oke di segmen kali ini namanya Bob tetap ya sebagai sebagai narsis ya, Bob bagian obrolin buku nah, buku yang bakal saya bahas hari ini di vlog kali ini adalah ini Star Wars Trilogy makanya kenapa tadi pake jaket si Darth Vader ya, dengan apa, topeng Darth Vader, bagus ya jaketnya ya ya, sengaja beli buat vlog ini gak ya, memang udah punya dari dulu jadi sebenernya kalo bicara buku Star Wars Trilogy artinya memang gak perlu liat bukunya juga sebenernya temen-temen pecinta film Star Wars udah lebih paham lah ya tentang tentang dunia galaksi far-far away ya jadi kalo bicara Star Wars karyanya Joris Lucas ini memang fenomenalnya dari tahun 70-an sampe sekarang tahun 2019 terus eksis terus berkembang sampe sekarang sudah bakal ada episode yang baru ya sudah sudah saga sudah lebih dari trilogi nah tapi bicara yang buku ini buku Star Wars Trilogy ini memang yang membahas yang episode 456 jadi Star Wars yang yang vintage kan ada beberapa aliran tuh kalo Star Wars tuh ada yang suka yang vintage yang 456 ada yang 123 yang dimana kalo yang 123 ini sudah lebih sudah lebih kekinian ya bahkan katanya Joris Lucas tuh bikin sengaja 456 itu gak langsung gak gak diawali dengan 123 karena episode yang 123 ini pada zamannya tahun 70-an 80-an itu belum mumpuni teknologinya untuk bikin 123 gila ya visinya sampe sejauh itu terus sebenernya saya bukan Star Wars die hard fans tapi istri saya yang die hard die hard sama Star Wars kalo saya tetep radiohead ya tetep radiohead cuman karena pernikahan saya memaksakan radiohead sama istri saya istri saya memaksakan Star Wars sama saya ya dia nih koleksinya macem-macem ya ini ada apa ya ini tuh ada kayak 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 begini ada yang aneh-anehnya juga nah jadi ini bisa bisa apa proyektor ya untuk melihat filmnya ini harus dimatiin sih lampunya biar keliatan ya tapi intinya sampe beli yang beginian juga gitu ya kalo Funko juga Funko Star Wars ada Darth Vader ini banyak banget serinya dia ada Darth Vader kemudian ada Darth Maul banyak lah di rumah di kantor di bumi maici itu ada semua ada diecast ada yang ada yang macem-macem lah memang koleksi ya tuh ada lagi yang begini sampe headset lego macem-macem lah sampe saya juga kalo nulis kalo ada ide ada apa sampe dibakelin ya yang kayak begini jadi memang parah lah tapi setelah saya baca bukunya nonton filmnya nonton filmnya juga dipaksa tuh marathon dari 1,2,3,4,5,6 memang gila sih ya Star Wars ini memang sesuatu ya memang kayaknya salah satu masterpiece masterpiece yang pernah ada lah di dunia ini dan salah satu saga yang terus berkembang apalagi setelah digarap sama Disney sekarang itu merchandisingnya makin parah makin menjadi menjadi sebuah bisnis sebuah industri yang besar sekali ya dan oh balik lagi ke buku ya komitmennya kan adalah bagian obrolan buku nah di buku ini sebenernya cerita tentang episode 456 ya tentang trilogi dan sama juga sebenernya di apa di filmnya juga ya di film juga temen-temen bisa nonton yang episode 456 ini apa sama juga kalo temen-temen nonton filmnya buku ini juga sama cuman memang ada yang lebih detail-detail dan lebih lebih thrill lebih lebih kerasa banyak hal-hal yang gak dibicarakan di film nah terus kalo bicara yang trilogi ini sih saya menangkepnya memang ini pergumulan pergulutan tentang wisdom tentang kebijaksanaan tentang tentang cinta dan cintanya ini bukan sekedar tentang Darth Vader sama sama Leia bukan itu aja tapi Darth Vader sama Luke Skywalker antara ayah sama anak jadi memang epic ya Star Wars ini banyak sekali kalo kita nonton dan mendalami makanya diehard diehard fansnya Star Wars ini gila dari berbagai latar belakang dari geek dari orang-orang kreatif dari banyak scene banget ya karena memang banyak sekali yang bisa kita petik gitu ya dari sisi kehidupan percintaan kemudian juga wisdom peranan guru peranan mentoring banyak lah ya tentang Star Wars ini tapi memang yang paling menarik dari Star Wars trilogi ini kalo saya pribadi sih yang paling berkesan adalah soal hubungan hubungan yang cukup pelik antara ayah dan anak antara pergumulan untuk mencapai puncak dark force dark force gitu ya sama kekuatan baik kekuatan baik dengan kekuatan buruk gitu akhirnya kita harus memilih pilihan yang mana gitu pilihan yang kita mau ke arah yang gelap atau ke arah yang cerah gitu ya kalau saya pribadi ya masih menunggu juga ya Star Wars yang episode berikutnya ya sebenarnya Star Wars ini merefleksikan tentang bahwa kehidupan ya memang kita ini harus harus memilih ya dan pertarungan antara baik dengan buruk pertarungan antara evil dengan 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 angel gitu ya itu adalah pertarungan abadi dan kembali ke kitanya kita mau milih yang mana dan sebenarnya dari setiap orang kalau saya tangkap pada akhirnya gitu ya di Star Wars kalau dalam-dalam banget gitu Star Wars ini pada akhirnya setiap orang itu pasti punya sisi baik dan sisi buruk gitu ya dan kayak kalau di budaya Chinese itu yin-yang gitu ya jadi ada keseimbangan antara hitam dengan putih putih dengan hitam gak semua orang itu putih semua gak semua orang itu hitam semua mungkin yang putih banget itu cuma bisa digapai sama para nabi ya kalau kita sebagai manusia biasa ya sulit sekali untuk bener-bener bener-bener putih suci gitu dan bahkan ya kita kita sebagai manusia ini memang tempatnya dosa gitu ya ini jadi dalam gini ya jadi kayak pelajaran filsafat gitu ya tapi gini kalau saya tangkap balik lagi ke Star Wars dan dari buku ini ya bahwa setiap orang walaupun itu penjahat walaupun itu pencuri atau apapun lah orang yang zolim sekalipun dia masih punya nilai baik ya sama seperti Darth Vader kan sebenarnya awalnya orang baik kemudian dia dibutakan oleh cinta dibutakan oleh Dark Force akhirnya dia memilih kegelapan tapi sebenarnya masih ada sisi baiknya ketika dia dia galau dengan Luke Skywalker dia harus bertarung sama anaknya sendiri gitu dan itu mungkin bisa jadi apa ya bisa jadi acuan buat kita bisa menjadi ambil hikmah dari Star Wars ini bahwa pada dasarnya semua orang itu punya nilai kebaikan jadi teman-teman jangan mudah judgment teman-teman jangan mudah menghakimi seseorang ketika seseorang itu punya keburukan atau mungkin dia apa lah stereotype-stereotype orang-orang orang-orang jahat gitu ya preman apalagi bertato apalagi stigma-stigma itu belum tentu mereka jahat belum tentu mereka buruk dan bahkan orang buruk sekalipun orang yang bengal sekalipun bengis orang yang apalagi orang yang kelihatannya stigma-stigma negatif itu gak punya nilai baik jadi kita harus tetap husnuzon kita harus tetap berbaik sangka pada semua orang karena saya percaya di setiap orang pasti ada nilai kebaikan begitu pun dengan orang-orang baik nih yang kelihatannya baik yang kelihatannya personal brandingnya soleh gitu personal brandingnya ya orang baik lah gitu orang-orang baik tetap saja namanya manusia punya sisi buruk ya justru makanya kenapa kita dikasih pahala ya sama Allah yang maha kuasa karena kita ini punya kecenderungan baik dan punya kecenderungan buruk makanya kita bisa meredam keburukan dengan terus melakukan baik kita dapat pahala karena ya disitulah sebenarnya kuasa apa ya disitulah sebenarnya pergumulannya ketika kita bisa meredam ketidakbaikan keburukan itu luar biasa ya manusia yang bisa meredam keburukan itu sangat-sangat luar biasa kalau malaikat kan sudah sudah dari sananya fitrahnya ya tidak ada keburukan sedikit pun tidak ada niat buruk sekalipun benar-benar hanya niat baik gitu ya nah kalau manusia ada dua-duanya makanya dikasih pahala kalau kita bisa menjemput kebaikan dan terus melakukan kebaikan nah dengan vlog kali ini dengan pembahasan buku Star Wars Trilogy ini pesannya adalah ayo kita berlomba-lomba untuk menjadi baik dan jangan mudah menghakimi seseorang dari tampilannya kalau kita nilai dia buruk belum tentu dia buruk selamanya pasti ada nilai kebaikan seperti Darth Vader ya jadi ayo kita bersama-sama berlomba-lomba menuju kebaikan apapun yang teman-teman lakukan apapun profesinya ayo kita barang-barang menjadi lebih baik dan juga jangan mudah menghakimi seseorang kalau mereka terlihat buruk ya pastikan teman-teman terus berbaik sangka pada semua orang oke itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di vlog kali ini Star Wars Trilogy ya sampai jumpa di vlog-vlog berikutnya selamat menikmati